Video Mangdayat kali ini membahas pelurusan sejarah tentang percetakan nasional yang sebenarnya Palembanglah tempat berdirinya percetakan muslim pertama dan yang mencetak Al-Quran pertama se-Asia Tenggara. Cak Mano ceritanya, tonton video Mangdayat sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mangdayat di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Apa kabar dolor-dolor? Salam sedolor dari Mangdayat. Tanggal 21 Agustus 2020 kemarin, Mangdayat menghadiri diskusi mengenai jejak Kesultanan Palembang yang dilaksanakan di Istana Adat Kesultanan Palembang, Jalan Sultan Muhammad Mansur. Diskusi ini dihadiri oleh dolor-dolor Gito, penggiat sejarah Pelembang, dan juga tokoh-tokoh sejarawan dan budayawan termasuk Sultan Mahmud Baduruddin IV. Dari banyak hal yang didiskusi ke, Mangdayat mengangkat sepenggal hal menarik, yaitu bahwa Palembang merupakan tempat percetakan muslim pertama di Indonesia dan juga pencetak pertama Al-Quran se-Asia Tenggara. Bahkan di Pelembang dewek, percetakan ini menjadi percetakan pertama sebelum Belanda punya percetakan dewek di Palembang. Teknologi ini dipunyai oleh Kiai Haji Muhammad Azari, Pedatuan. Perlu diketahui dulu, para pemilik percetakan di Indonesia ini dibagi jadi tiga, yaitu percetakan Belanda, percetakan Tionghoa, dan percetakan muslim. Dalam diskusi ini yang kita bahas adalah tentang percetakan yang dimiliki oleh muslim. Dalam diskusi, pustakawan yang juga penggiat literasi Ahmad Subhan mengungkapkan, komunitas ilmuwan di Batavia ini, mereka ini sempat kagum gitu, ketika tahu bahwa ternyata ada sebuah percetakan pribumi, atau percetakan bumi putra yang sudah mencetak Al-Quran di Palembang. Nah, itu dimuat di dalam jurnal mereka tahun 1957. Dimuat di jurnal judulnya itu, sebuah percetakan pribumi di Palembang, yang nulis Von The Wall. Ini tahun 1957. Di dalam artikel yang ditulis oleh Von The Wall ini, dia ceritanya gini, ternyata ada orang Palembang, namanya Kemas Muhammad Azhari, itu menyerahkan sebuah Al-Quran kepada residen Palembang. Saat itu masih Debrau. Dia memberikan itu kepada Debrau. Nah, Debrau diganti oleh pejabat berikutnya. Nah, pejabat berikutnya ini yang kemudian datang ke rumah Kemas Azhari di 12 Ulu, Kampung Pedatuan. Nah, waktu residen ini datang menemui Kemas Azhari, Kemas Azhari ini demonstrasi cara mencetak. Dia menulis sebuah sair di kertas, kemudian dipindahkannya ke lempengan batu. Dari lempengan batu inilah kemudian dipindah ke kertas. Proses cetaknya seperti itu. Itu yang disebut cetak batu, litografi. Nah, orang-orang di Batavia, orang-orang Belanda, menduga inilah percetakan yang pertama di Palembang itu yang mereka tulis di tahun 1857 itu. Nah, yang mereka tulis itu adalah Al-Quran yang dicetak tahun 1854. Jadi, Al-Quran itu terbit 1854, 1855 itu diberikan kepada residen Palembang, 1857, dimuat di dalam jurnal orang Belanda tadi. Tapi persoalannya adalah, ternyata, ini tahun 1857 ya, selama satu abad lebih, rujukan orang tentang percetakan di Palembang itu, ya adalah Al-Quran yang diterbitkan tahun 1854 tadi. Jadi, mereka menduga Al-Quran pertama kali terbit Al-Quran di Palembang itu adalah 1854. Dari hasil kunjungan dan penyerahan Al-Quran, diasumsi ke bahwa inilah pencetakan Al-Quran pertama di Palembang. Sedangkan, satu tahun sebelumnya, pada tahun 1853, sudah ada percetakan muslim di Surabaya. Namun, hal ini baru terungkap pada tahun 1990, bahwa Palembanglah percetakan muslim yang paling tua. Nah, jadi orang bilang bahwa percetakan muslim pertama di Nusantara itu ya di Surabaya, 1853. Nah, tahun 90-an, ada orang namanya Jerun Peters. Dia datang ke Palembang meneliti tentang perkambangan kehidupan beragama di Palembang. Dia mewawancarai Kiai Baba Cek Ming. Kiai Baba Cek Aming. Bapaknya Pak Azim. Nah, waktu wawancara dengan Kiai Cek Ming inilah ditunjukkan ke Jerun Peters. Ini loh Al-Quran lama, kira-kira sama itu. Waktu dijinguh oleh Jerun Peters, ternyata tahunnya 1848. Lebih tua lagi. Jadi, seolah-olah, Al-Quran itu ditemukan kembali. Yang awal lebih daripada Surabaya tadi, bahkan berarti lebih tua lagi. Nah, sejak itulah berubah penulisan tentang sejarah percetakan, itu balik ke Palembang. Karena orang menduga pertama kali Surabaya, kan 1853. Nah, ini artikelnya Jerun Peters tadi. Dari kolom Al-Quran tertulis, selesai cetak itu hari Senin 21 Ramadan 1264 Hijriah. Atau hari Senin 21 Agustus 1848 Masehi. Koleksi Al-Quran tertulis saat ini, yang ada di Palembang cuma tersisa dua. Yaitu koleksi Bapak Azim, dan juga koleksi di Museum Sultan Mahmud Badaruddin Duo. Ini adalah kolofon dari Al-Quran tadi. Kolofon itu keterangan tentang penerbitan. Kalau di buku-buku cetak sekarang itu, siapa penerbitnya, diterbitkan di mana, tahun berapa, nah itu. Nah, ini kolofon yang membuat tentang percetakan Al-Quran 1848. Dia di dua halaman ya. Ada beberapa poin penting yang ditandai. Sebermula adalah mengecap Al-Quran al-Azim. Dia menggunakan kata mengecap. Istilah yang dipakai itu cap, bukan cetak. Karena bahkan Raja Ali Haji, Raja Ali Haji itu membedakan kata cap dengan cetak. Karena cap itu memang cenderung yang teknologi stempel tadi itu, atau yang cetak batu. Tapi kalau cetak, itu yang tipografi. Yang pakai corcoran huruf. Huruf yang dirangkai. Nah, itu kan percetakan ala Gutenberg gitu. Percetakan ala Eropa. Nah, itu yang disebut cetak. Tapi kalau cap, itu yang cetak batu. Nah, di sini sebutkan, yang mengerjakan cap ini, Ibrahim Ibn Hussein, sahab nagur nama negerinya, Singapura. Sahab nagur nama negerinya, Singapura, tempat kediamannya. Daripada murid Tuhan, Abdullah Ibn Abdul Kadir Munsi Malaka. yang secara teknis melakukan pencetakan, secara itu tanago terampilnya, itu adalah Ibrahim Ibn Hussein, yang tinggal di Singapura. dibawa ke Pelembang. Nah, Ibrahim Ibn Hussein ini adalah murid dari, Abdullah bin Abdul Kadir Munsi, bapak sastra Melayu, modern. Ya kan? Memang, setelah itu saya lacak-lacak, ternyata memang, Abdul Kadir Munsi ini bikin sekolah, di Singapura. Salah satu kelebihan kurikulum itu adalah, mengajarkan pencetakan. Nah, murid jebolan sekolah menengah ini, itu yang kemudian mengisi industri pencetakan di Singapura, setelah itu. Itulah Singapura itu, berkembang dunia pencetakan. Karena, karena sekolahnya Abdullah tadi, inti dari, kolofon tadi. Ya, ini. Disebutkan, bahwa, Al-Quran itu, selesai cetaknya, pada hari Senin, 21 Romadon, 1264. Yang bertepatan dengan, Senin, 21 Agustus, 1848. Selesai cetak oleh, Kemas Haji Muhammad Azhari, di Kampung Demang Jaya Laksana, Tigulu, Palembang. Oke. Nah, Al-Quran cetak 1848 ini, di Palembang, Cuma Tersisoduo. Yang pertama, koleksi Pak Azim, selama bertahun-tahun, orang hanya menyebut, koleksi Pak Azim. Seolah-olah itu yang, satu-satunya. Ternyata, di museum, itu ada sikok. Di museum, ada sikok. SMB 2. Ini sudah pernah di, kami keluarga kemarin, tahun 2019. Dari catatan sejarah inilah, pacat dipastike, bahwa, Palembang merupakan tempat berdirinya, percetakan muslim pertama di Indonesia, dan pencetak Al-Quran tertua se-Asia Tenggara, yang dilakukan K.H. Muhammad Azari, yang merupakan ulama besar yang sangat disegani. Kalau menurut peneliti Al-Quran di Indonesia, bahkan sebenarnya penulis luar juga, Al-Quran cetak Palembang ini, itu Al-Quran cetak pertama, atau yang paling tua di Indonesia, bahkan se-Asia Tenggara. Nah ini, itu dimuat di artikel jurnal, lembaga, lajnah, pentasihan, musaf Al-Quran, badan lidbang dan dikelat kemenat. Nah, 1854, kemas Azari mencetak lagi satu Al-Quran. Cetakan kedua, dengan tampilan yang berbeda. Ini Al-Qurannya, dan itu adalah koloponnya. 7 Agustus 1854, selesai. Nah, Al-Quran inilah yang dikira, percetakan pertama Palembang oleh, Wong Belando tadi. Nyingok dari rekam jejak kota Palembang, Gito Tercinto ini, pacat disimpul ke, bahwa, kota Palembang punya andil besar, dalam perkembangan bangsa Indonesia. Inilah yang seharusnya, menjadi salah satu alasan, generasi muda di Palembang ini, untuk selalu bangga, dan terus mengangkat, kebudayaan Palembang. Demikianlah video Mangdayat, mengenai, percetakan tertua di Indonesia, dan juga, pencetakan Al-Quran tertua, se-Asia Tenggara. Terima kasih, untuk dulu-dulu Mangdayat, yang selama ini, sudah setia, share, dan juga, ngejok komentar membangunnya, agar channel Mangdayat, ke depan, bisa lebih berkembang. Kalau ada yang kurang berkenan, baik dari narasi, ataupun video, Mangdayat mohon maaf, kepada Allah, Mangdayat mohon ampun, Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!